PT Bank Rakyat Indonesia, Persero Terbuka, BBRI, atau BRI sedang melakukan aksi korporasi pembelian kembali saham. Seperti diketahui, pada tanggal 1 Maret tahun 2022, BRI memperoleh persetujuan pemegang saham untuk melakukan pembelian kembali saham senilai 3 triliun rupiah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, RUPS. Proses akan berlangsung dalam waktu 18 bulan setelah persetujuan aksi korporasi atau antara tanggal 1 Maret tahun 2022 dan tanggal 31 Agustus tahun 2023. Haryanto Wijaya, Kepala Riset Mirai Sekuritas Indonesia, mengumumkan aksi korporasi pembelian kembali saham BBRI dengan total anggaran 3 triliun rupiah menunjukkan keyakinan manajemen bahwa harga saham saat ini masih under value. Survei bulanan terbaru oleh Haryanto Wijaya dan analis Mirai Asset Sekuritas Jennifer A. Harjono percaya sektor keuangan terus berkinerja kuat bahkan ketika harga bahan bakar naik. Hal ini ditopam oleh pertumbuhan kredit yang mengiringi pemulihan ekonomi. Menurutnya, BBRI akan diuntungkan dengan kebijakan pengetatan moneter, Mirai Asset Sekuritas memperkirakan net interest margin, NIM, BBRI akan meningkat seiring dengan kenaikan suku bunga. Tujuan dari pembelian kembali saham BRI adalah agar pegawai BRI atau pegawai brilian merasa lebih memiliki perusahaan dan secara fundamental meningkatkan kinerja. Demikian disampaikan Direktur Keuangan BRI Viviana Dia Ayu dalam acara Public Expo Slip yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari aksi modal tersebut adalah pemanfaatan program penyertaan modal bagi pegawai BRI melalui program Employee Stock Allocation, ESA, atau Employee Stock Option Plan, ESOP, kata Viviana akan saya jelaskan. Viviana menambahkan, melalui program tersebut, BRI menawarkan Inkin Rewards yang semakin meningkatkan employee engagement, sehingga kinerja perusahaan terus meningkat. Kami akan terus melakukan pembelian kembali saham dengan tujuan agar saham treasuri ini nantinya akan diterbitkan sebagai insentif jangka panjang bagi seluruh pegawai BRI, ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa kebijakan manajemen BRI adalah melakukan buyback terhadap perusahaan untuk meningkatkan kualitas, keterampilan, dan komitmen pegawainya terhadap perusahaan. Bapak Sunarso mengatakan melalui aksi korporasi ini, pola pikir insan brilian harus mengarah pada tujuan yang sama dengan visi perusahaan. BRI bertujuan untuk mencapai tujuannya menjadi grup perbankan paling bernilai di Asia Tenggara dan juara inklusi keuangan pada tahun 2025. Program ESOP juga merupakan reward karyawan. Di BRI, bonus diberikan kepada pegawai BRI yang dapat memberikan nilai terbaik bagi perusahaan, ujarnya. Jika bonus mengambil tiga bentuk, uang tunai pertama. Kedua, investasi individu dalam peningkatan kompetensi dan kinerja melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Yang ketiga adalah bentuk kepemilikan saham. Bonus diberikan dalam bentuk ESOP, karena karyawan saat ini memiliki kurang dari 1% saham BBRI. Jadi insya Allah kita akan terus buyback agar karyawan kita lebih engagement, lebih mampu, lebih kompetitif dan membawa nilai lebih bagi perusahaan, tutupnya.